Ini anak dimanam seri, anak buka nananam bitch, nananam soal Hai Link First, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel HeroLinTV Kali ini saya akan membahas beberapa orang yang wajahnya mirip dengan orang-orang terkenal Atau orang terkenal yang juga mirip dengan orang tersohor lainnya guys Seperti apa keseruannya, langsung saja kita mulai videonya Apa yang ada di benakmu saat melihat orang yang ada pada video ini guys? Jika kamu merasa dia adalah Messi, maka kamu salah Dia adalah pemuda asal Iran, namanya adalah Reza Parates Pemuda ini memiliki wajah yang mirip dengan Lionel Messi Sekilas, saat dia berjalan atau diwawancarai di depan umum Terlihat sangat mirip dengan Messi, namun ada beberapa bagian yang berbeda dengan Messi Seperti cara dia mengiring bola dan memiliki badan yang relatif lebih gemuk dari Messi yang Ori Kabar baiknya jika kamu sulit untuk menemui Messi Ori yang saat video ini dibuat Messi sudah berada di Inter Miami Kamu bisa juga pergi ke Iran untuk menemui Messi versi supercopy-nya ini guys Ya gak apa-apa lah ya, minus sedikit gemuk Kan menyesuaikan dengan budgetmu juga Tapi kalau kamu memiliki dana yang lebih, saran saya mending ketemu Messi versi Ori-nya saja di Inter Miami Nah selanjutnya kita beralih ke dalam negeri nih guys Beberapa waktu yang lalu juga ada orang bernama Juang Ong yang wajahnya mirip dengan Jackie Chan Coba lihat saja, mulai dari senyum dan sekilas saat dia berbicara terlihat mirip seperti Jackie Chan Produk satu ini bisa kamu jumpai di Indonesia yang pastinya sudah mendukung fitur bahasa Indonesia juga Infonya nih guys, awal mulanya tidak ada yang menyadari jika dia mirip Jackie Chan Mulai dari keluarga, teman, hingga dirinya pun tidak sadar Sampai saat dia mulai bekerja di salah satu perusahaan baru deh Orang di sekitarnya sadar kalau dia mirip banget tuh dengan Atta Halilintar Eh, maksud saya mirip dengan Jackie Chan Selanjutnya adalah gini Coba lihat orang pada video ini nih guys Kamu akan percaya jika saya bilang ini adalah Lisa Blackpink Tapi jangan salah karena dia adalah seorang TikToker asal Bandung dengan akun bernama Sega Yang memiliki kemiripan wajah dengan Lisa Blackpink Bahkan sangking miripnya nih guys Sampai ada yang bilang kalau wanita dengan nama TikTok Segan ini miripnya itu 110% dengan Lisa Mungkin bisa dibilang lebih mirip Lisa daripada Lisa yang asli kali ya Ya, itu cuma candaan netizen Indonesia saja ya guys ya Jangan diambil hati Nah, sekarang pertanyaannya kalau menurut kamu Mbak Segan ini seberapa mirip sih dengan Lisa yang ori? Heo, coba tulis di kolom komentar Dalam salah satu keyakinan di dunia ini ada yang meyakini adanya reinkarnasi Mungkin itu yang bisa dibilang terjadi pada Enzo Ferrari Enzo Ferrari adalah pendiri dari perusahaan mobil ternama dengan merek Ferrari Enzo Ferrari lahir pada tahun 1898 dan tutup usia pada tahun 1988 Dimana pada tahun yang sama juga lahir pesepak bola terkenal bernama Mesut Ozil Bisa pas gitu ya Karena saat Enzo Ferrari meninggal, eh ada Mesut Ozil yang lahir Ditambah wajah mereka juga yang bisa dibilang mirip banget Haa, apakah ini yang namanya kebetulan? Nah, berikut ini Kalau dibilang dia adalah anak Jenny Blackpink atau dibilang adiknya Jenny Kim Kira-kira kamu bakal percaya gak ya? Namanya adalah Choha Saat video ini dibuat, umurnya masih 9 tahun Jadi, anak sekecil itu di Korea Selatan sepertinya masih menggunakan wajah orinya ya guys ya Anak ini disebut-sebut mirip dengan Jenny Blackpink Mulai dari senyum, bentuk mata, dan badan yang mendukung Ditambah kemarin dia menyanyikan lagu berjudul Solo milik Jenny Blackpink Nah, tambah deh miripnya Karena kemiripannya tersebut, Choha sering dipanggil dengan nama panggung Little Jenny Nah, menurut kamu, kalau saya tanya dari 1 sampai 1000 Little Jenny ini dapat nilai berapa untuk kemiripan wajah dan aksi panggungnya? Saya gak терmah gitu Oh, tidak Kalau kamu berpikir ini adalah Dwayne Johnson alias The Rock, kamu salah kecil Karena dia adalah seorang lieutenant yang bernama Eric Phil Yang memang sekilas terlihat mirip dengan The Rock Mulai dari senyum, postur tubuh yang besar ditambah pekerjaannya yang seorang lieutenant Jadi yang melihat berpikir bahwasannya itu si The Rock sedang dalam adegan syuting film menjadi polisi gitu ya Nah guys, untuk The Rock KW ini kira-kira tingkat kemiripannya berapa persen menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar Kita kembali lagi ke Indonesia nih guys, karena ada yang mirip lagi nih Dengan aktor bela diri terkenal yaitu Donnie Yen Yang salah satu judul filmnya saya rasa kamu pernah menontonnya Di antaranya adalah film Yip Man Yang menceritakan perjalanan hidup guru dari bapak MMA yaitu Bruce Lee Tapi yang ini dengan kearifan lokal Namanya adalah Avo, seorang pengusaha talas yang dituduh memiliki wajah mirip dengan Donnie Yen Berkat wajahnya yang viral, dia juga sempat diundang ke acara hitam putih Trans 7 Avo mengaku ada beberapa pelanggannya yang mengatakan jika dia mirip dengan Donnie Yen Yang menggabungkan banyak peladiri menjadi satu untuk efisiensi pertarungan Berkat wajah Donnie Chan yang mirip dengan Bruce Lee Dia sempat bermain di beberapa film terkenal Salah satunya film arahan Stephen Chow yaitu Shaolin Soccer Dia juga membintangi series berjudul The Legend of Bruce Lee Hingga film Yip Man 4 The Final lagi-lagi dia menjadi Bruce Lee Nah sekarang menurut kamu seberapa mirip nih Denny Chan dengan sosok Bruce Lee Coba tulis di kolom komentar guys Terima kasih telah menonton Gimana guys, jika kalian suka dengan konten-konten seperti tadi Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan info terbaru Dan channel ini semakin berkembang Oke saya Idu Diri, selamat dari Probolinggo Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya